Pemerintah Kota Jambi menggelar lebih awal peringatan Baulin Nabi Besar Muhammad SAW 1442 Hijriah di Masjid Raya Maghatsari Kejamatan Pasar Jambi. Pada pelaksanaannya, acara tetap menerapkan protokol kesehatan yang getah dan pembatasan jumlah jamaah yang hadir. Pihak Pemkot Jambi juga berinovasi dengan menyiarkan secara langsung pelaksanaan acara tersebut melalui virtual dan juga disiarkan langsung melalui YouTube channel Pemerintah Kota Jambi. Seluruh jajaran Pemkot dan masyarakat dapat mengikuti acara tersebut di tempat masing-masing. Pengurus dan takmir, Masjid pun dapat melihat model pelaksanaan peringatan Maulid di masa pandemi ini untuk dipedomani. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan ketentuan pelaksanaan Maulid Nabi tersebut sesuai dengan instruksi Wali Kota Jambi No. 16. Kemudian juga berdasarkan surat edaran bersama MUI, Kemenak bersama Pemerintah Kota Jambi tanggal 26 Oktober 2020 tentang antisipasi penyebaran COVID-19. Dalam regulasi tersebut, mengatur ketentuan pelaksanaan peringatan Maulid Nabi dapat dilaksanakan di masjid. Dengan ketentuan maksimal dihadiri 50 orang atau 20% dari kapasitas ruangan, serta penjeramahannya boleh berasal dari wilayah Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengajak seluruh umat Islam untuk menteladani ajaran Rasulullah SAW yang sudah beliau amalkan sejak 14 abad lalu. Sudah menganjurkan untuk silakan mengadakan peringatan Maulid Nabi dalam rangka mencontoh keteladanan dari baginda Rasulullah SAW. Mendengarkan tausiyah Mu'idlatul Hassanah dari Mbah Obama bersikir membaca Al-Quran. Karena ini penting bagi kita untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, sehingga kita juga bisa berdoa untuk diberikan kesehatan dan keduatan. Peringatan Maulid Nabi ini tausiyah disampaikan oleh Ustadz Hasbi Asidiki. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan.